Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketika kita menutup semua aplikasi yang sedang berjalan di HP dengan tujuan untuk meringankan beban RAM, maka sebenarnya dibalik itu masih tetap ada aplikasi yang berjalan yang tidak kita ketahui. Dan itu tentu saja sedikit banyaknya akan menyita penyimpanan RAM kalian. Nah untuk mengetahui apa saja aplikasi yang secara diam-diam menggunakan RAM kalian, kalian bisa mengetahuinya dengan mudah sekali. Silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke kita lanjutkan, langkah pertama sekarang kita masuk ke menu pengaturan yang ada di HP kalian, kemudian silahkan kalian buka pilihan pengembang, ataupun opsi pengembang, ataupun opsi developer, sama saja ya. Semua HP memiliki cara yang berbeda-beda ya, silahkan kalian cari tahu dulu untuk menampilkan opsi pengembang di HP kalian. Sekarang kita lihat dulu untuk pilihan pengembang. Kemudian di sini akan kita temukan layanan yang sedang berjalan. Nah berikutnya di sini akan ditampilkan untuk penggunaan RAM kalian di HP. Dan di sini pun ditampilkan berbagai macam aplikasi yang berjalan di HP kalian. Nah kalau tadi kalian membuka tidak ketahuan ya, tapi di sini ketahuan. Tinggal di sini kalian pilih mana aplikasi sistem dan juga mana yang bukan. Kalau misalnya aplikasi sistem itu biarkan saja, tetapi kalau bukan lebih baik kita tutup saja. Untuk contoh di sini aplikasi ICC, ini adalah aplikasi yang saya download. Tetapi ternyata dia berjalan sendiri walaupun aplikasinya tadi sudah saya tutup. Nah di sini dia menggunakan RAM sebanyak 146 MB. Padahal aplikasi ini tidak dipakai ya. Kita pilih saja berhenti. Nah seperti ini. Dan ingat di sini kalian jangan asal menghentikan ya, karena tentu saja untuk sistem tidak boleh dihentikan. Kemudian aplikasi lainnya misal seperti Internet Guard. Di sini walaupun aplikasi sudah ditutup, ternyata dia masih berjalan. Kita pilih saja, lalu pilih berhenti. Nah silahkan kalian lakukan seperti itu terus menerus sampai semua aplikasi yang kira-kira tidak dibutuhkan bisa kalian tutup. Dan secara onomatis itu bisa membebaskan RAM. Dan ini sangat berguna buat kalian yang ingin main game tanpa ada nge-lag. Nah nge-lag itu biasanya dikarenakan ada aplikasi yang berjalan yang memang kalian tidak inginkan. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menghentikan aplikasi yang berjalan di background. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.